Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi dengan sahabatku semua tentang cara memperbanyak bahan bonsai sancang dengan cara setek pucuk yang saya lakukan untuk memperbanyak bahan-bahan bonsai sancang saya ini dulu awalnya bahannya dari setek pucuk sancang juga setelah satu tahun saya liarkan pohonnya sudah sebesar ini ini juga demikian pucuk yang kita gunakan itu terserah tergantung selera dari sahabatku boleh dari pucuk bonsainya ataupun dari tanaman sancang pun hasil berkembang biakan seperti ini yang saya contohkan adalah hasil dari pada setek pucuk sancang sebelumnya bisa kita potong baik dengan menggunakan tangan saja ataupun dengan gunting lalu kita tempatkan di tempat sementara kita tancapkan begitu saja hingga nanti ada tumbuh tunas baru pertanda akarnya sudah mulai keluar seperti ini contohnya yang sudah saya letakkan sebelumnya ini juga agar lebih mudah menata akarnya ini bisa kita lihat bahwa sudah berakar ya seperti ini contohnya yang sudah satu bulan lebih sudah berakar seperti ini agar lebih mempercepatnya lagi kita bisa meletakkannya di dalam media air seperti ini setelah satu bulan lagi dia akan berkembang lebih panjang lagi dengan cepat sehingga nanti pada saat kita menanamnya di media ground ataupun media pot kita sudah bisa menata akarnya hasil setek pucuk sancang seperti ini bagi pemula seperti kita untuk belajar bonsai membentuk akarnya menjadi lebih mudah seperti ini contohnya dari akar-akar serabut ini nanti kita bisa membentuk akar-akar sesuai selera kita seperti ini yang sudah satu tahun di ground ini ini semua adalah hasil daripada setek pucuk sancang jadi cara setek bahan sancang sangat mudah dari pucuknya saja kita bisa memperbanyaknya hanya prosesnya akan lebih lama selama satu tahun kita ground di tempat biasa akan bisa sudah sebesar ini dan keunggulannya akarnya ini kita bisa menatanya dari awal setelah satu bulan tumbuh akar yang serabut seperti ini kita panjangkan di media air nanti baru kita tanam ke media tanah untuk menata akar dan pembesarannya semoga informasi ini dapat membantu sahabat pemula bonsai untuk belajar ala bisa karena biasa jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya dan sampai jumpa pada video-video berikutnya selamat menikmati